Hai semua kali ini saya ada stok mie kuning sabah dan saya akan goreng ikut cara di sini kalau mau tahu cara memasak dia teruskan menonton video ini ya cara masaknya tidak susah kita panaskan minyak terlebih dulu kemudian kita masukkan kicap tekan kicap manis letak agak-agak saja setelah tidak guna sukatan semua ini mencampak-campak suju lepas itu kita masukkan air kita letak lagi sos tiram lepas itu kita gaul dan kita biarkan dia mendidih kalau air sudah mendidih begini kita masukkan mie kuning sabah selepas itu kita gaul-gaul sama rata kalau kawan-kawan nampak mie tidak melekat di kualikan inilah rasnya dia yaitu kita letak air kita terus saja menggaul supaya mie mendapat kicap atau sos sama rata saya tuang air sekali lagi ya kawan-kawan saya tuang air sekali lagi ya kawan-kawan kita boleh nampak tumi saya tuang air sekali lagi ya kawan-kawan jadi teruskan menggaul sekarang mie kita sudah masak boleh nampak boleh nampakkan perubahan tumi sudah bertukar rupa dan warna nah ini boleh kita makan boleh kita hidang sudah untuk pengetahuan semua cara memasak begini memang sangat mudah dan ini biasa dimasak untuk jualan di mana-mana saja semada kita jual masukkan dalam tapau ataupun kita bungkus atau kita simpan di piring nah inilah mie goreng mie kuning sabah masak dengan kicap dan dimasak dengan ringkas saja sekarang masak untuk makan inilah mie yang sudah siap saya simpan di piring dan sedia untuk dimakan baiklah kawan-kawan terima kasih karena menonton video saya sampai selesai dan kita jumpa lagi pada video saya yang akan datang bye bye